Assalamualaikum adek-adek mari kita belajar lagi matematika bersama Kak Wahyu sekarang kita akan bahas menentukan rumus fungsi disini ya Kak akan buat satu contoh ya satu fungsi fx sama dengan ax plus b jika jika f 5 sama dengan 13 dan f 2 sama dengan 4 tentukan tentukan yang A nilai A dan B kemudian yang B tentukan rumus fungsinya tentukan rumus fungsinya dan yang C tentukan F min 5 nah kalau ada soal kayak gini bagaimana nak sama yang kalau ada soal kayak gini kita tulis dulu rumus fungsinya rumus fungsinya gimana nak fx sama dengan ax plus b kita masukkan fungsi yang pertama f berapa nak f5 ingat ingat disini untuk mengganti 5 disini untuk mengganti x berarti A dikali 5 A dikali 5 jadi apa nak A dikali 5 jadi kita ganti 5 ya A dikali 5 jadi 5 A ya langsung aja ya 5 A plus B sama dengan berapa sama dengan 13 ini persamaan yang pertama kemudian f berapa f2 ya x nya ini kita ganti dengan 2 A dikali 2 jadi berapa nak 2 A 2 A plus B B tetap ya B ya kalau 2 dia jawabannya berapa 4 nah baru kita eliminasi disini lihat yang kita hilangkan apa yang kita hilangkan B kenapa B yang kita hilangkan karena disini sudah sama B sama B makanya supaya hilang supaya B nya hilang kita kurangin ya nak ya B dikurang B habis 5 A dikurang 2 A berapa nak 3 A B nya habis ya yuk 13 dikurang 4 berapa nak 9 ya A nya berarti 9 dibagi 3 berapa 3 nah kalau A nya sudah ketemu kak gimana kalau mencari B nya kalau mencari B kamu bisa masukkan persamaan 1 atau persamaan 2 atas boleh bawah boleh kak masukkan yang bawah aja ya karena lebih gampang yuk lebih kecil angkanya 2 A plus B sama dengan 4 yuk 2 kali A nya berapa nak 3 plus B sama dengan 4 2 kali 3 6 6 plus B sama dengan 4 berarti B nya berapa B nya 4 dikurang 6 4 dikurang 6 berapa nak min 2 nah ini B nya sudah ketemu ya kalau kak misalkan aku mau masukkan yang 5 A plus B sama dengan 13 boleh berarti kak coba ya kita masukkan ya atau kalau mencari B itu bisa juga kita pakai yang 5 A ya 5 A plus B sama dengan berapa nak 13 boleh yuk 5 dikali A nya berapa A nya 3 5 kali 3 plus B sama dengan 13 berarti 15 plus B sama dengan 13 B nya berapa sama 13 dikurang 15 berapa B nya min 2 sama kan jadi kalian boleh pakai yang pertama atau yang kedua sama aja tinggal dipilih angkanya yang kecil yang pertama atau yang kedua nah berarti ini ketemu ya jawaban yang A ya nilai A nya 3 dan nilai B nya min 2 sekarang kita jawab rumus fungsinya yuk rumus fungsinya kita tinggal masukkan rumus fungsinya adalah apa nak F X sama dengan A X plus B F X sama dengan A X plus B nah lihat A nya tadi berapa A nya 3 berarti fungsinya F X sama dengan A nya kita ganti dengan 3 3 X B nya kita ganti dengan min 2 nah jadi rumus fungsinya F X sama dengan 3 X min 2 terus yang B kemudian yang C yang C tentukan apa nak F min 5 berapa nah kita terus rumus fungsinya F X sama dengan apa 3 X min 2 F min 5 ya ingat ya 3 X nya kita ganti dengan min 5 3 dikali min 5 dikurangin 2 berapa 3 kali min 5 berapa nak min 15 ya dikurangi min 2 jawabannya min 17 selesai nah jika kalian ada pertanyaan kalian boleh komen di video kakak dan jangan lupa berlangganan terima kasih kemudian kemudian selamat menikmati